Halo sahabatku petani, apa kabar Anda hari ini? Semoga harimu menyenangkan. Di video kali ini kita akan membahas jenis-jenis padi yang biasa ditanam. Padi dengan nama ilmiah Oriza Satifaliter. Adalah tanaman yang dibudidaya dan merupakan salah satu makanan pokok paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Padi sendiri diduga dimulai dari India atau Indochina, namun dibudidayakan di Indonesia sekitar 1.500 sebelum masehi. Secara garis besar, pengelompokan padi dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu berdasar varietas, tipe beras, metode budidaya, dan kelas benih. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, dan komentarnya, agar kami lebih semangat dan terus update. Jenis padi apabila dibedakan berdasarkan varietas adalah 1. Padi Hibrida Varietas hibrida adalah varietas padi yang hanya sekali tanam. Kelebihan padi varietas hibrida adalah potensi hasil panen yang maksimal. Hasil panen dapat mencapai dua kali lipat dari padi lokal. Butiran padi yang dihasilkan lebih bagus, dengan kualitas nasi yang lebih pulen dan wangi. Namun varietas hibrida sendiri memiliki kelemahan, yaitu kualitas hasilnya akan berkurang jauh apabila berasal dari tanaman turunannya. Artinya, padi harus berasal dari bibit original, karena apabila hasil panen kemudian ditanam ulang, hasil ini akan berbeda dengan bibit aslinya. Harga benih varietas hibrida ini termasuk yang termahal. Jenis varietas padi hibrida antara lain, Intanis 1 dan 2, Rokan, Sal 8 dan 11 CHS, Segera Anak, PP1, H1, dan lain-lain. 2. Padi Unggul Varietas padi unggul berada satu tingkat di bawah varietas hibrida. Varietas ini dapat ditanam berkali-kali dengan kualitas yang sama. Artinya, hasil panen dari varietas padi unggul masih bisa dijadikan benih. Harga benih padi unggul pun tidak semahal benih padi hibrida. Untuk hasil produksi pun padi unggul dapat dikatakan baik, dapat mencapai 8 sampai dengan 10 ton per hektare. Beberapa contoh varietas padi unggul antara lain adalah Inparas 1-8, Inpago 1-5, Inpari Januari 21, Inpari 31, Inpari 33, Inpari 34 Salin Agritan, dan Inpari 35 Salin Agritan. Varietas padi unggul pun ada juga yang dikembangkan oleh pemerintah, seperti Inpari 34 dan Inpari 35. Keunggulan varietas ini adalah ketahanannya terhadap hama warang coklat. 3. Padi Lokal Varietas padi lokal adalah varietas padi yang khusus berada di daerah tertentu. Varietas semacam ini hanya cocok ditanam di daerah tertentu saja, karena membutuhkan spesifikasi khusus untuk tumbuh. Padi lokal biasanya menghasilkan produksi sekitar 7-8 ton per hektare. Jenis-jenis padi lokal antara lain, Gropak, Kulonprogo, Indramayu, Dharmaayu, Srimulih, Andaljaran, Merong, Gundelan, Marong, Simenep, dan Ketanlusi. Demikian tadi jenis-jenis padi berdasarkan varietas. Selain berdasar varietas, jenis padi juga dibedakan berdasar tipe beras, metode budidaya, dan kelas benih. Namun, akan kita bahas di video selanjutnya. Maka dari itu, silakan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami. Salam dari seorang petani Kupetani